Mampu direbut, serangan balik kali ini, serangan balik dilakukan dan oh tendangan yang dilepaskan oleh Desi, ternyata masih mampu dihadang oleh pemain live FC menghasilkan corner kick untuk netik, ya mampu dihadang oleh Ade Mustichiana, sang kapten tim, oh back pass. Ternyata bukan back pass, tapi memang live tadi coba mengirimkan bola ke depan namun tidak ada yang menyambut di depan ya, jadi bisa ditangkap oleh Ari Nadia, ya Rika Julianti, lemparan langsung, mampu diterima, oh dan ya corner kick didapatkan oleh live. Setelah tendangan dari Ade Mustichiana tadi, masih mampu di tepis, ya dan ternyata goal didapatkan oleh live FC. 1-0 mereka unggul, tampaknya dicetak oleh Risma, yang kita lihat dari tayangan ulang, iya betul Risma tendangan yang sangat cantik dari Risma dari luar kotak final sih, cukup jauh dari gawang. Dan, oh langsung melakukan tendangan tadi kita lihat, Nailani Serina. Iya, kembali tendangan ke dalam didapatkan oleh netik, FC. Build up dari bawah. Dea, kumpan ke kiri dia. Ya, kita lihat Dea. Dea punya peluang kali ini, dan goal! Wow! Tendangan yang sangat manis. Dari Dea Febrila bangun. Membawa netik FC menyamakan kedudukan 1-1. Akhirnya, Dea, sang kapten tim, mampu menjadi pemecah. Pemecah kebuntuan bagi netik, yang sejak tadi, sejak awal babak kedua, terus mengurung pertahanan live FC. Namun, sangat kesulitan mencetak goal. Dan tapi kali ini, Dea sukses memberikan hujaman kepada gawang Rizka Julianti. Tendangannya.